Namanya dengan menikah kita bisa bahagia, nah itu kan salah gitu kan, nah itu Ah kenapa lu ngurusin hidup gua banget gitu kan, udahlah kita jalanin berdua aja Nah karena disitu kita melihat memang pernikahan tuh butuh ditolong gitu Jadi kita jangan jadi orang yang gak mau ditolong dan gak bisa ditolong Hai ladies, ngopi cantik lagi yuk hari ini kita ngobrol pintar Canda Gelitik, wow hari ini saya lagi membaca sebuah buku yang berjudul Menikah Sama Dengan Bunuh Diri Buku ini sangat luar biasa sekali dan menarik sekali karena untuk kita banyak hal yang dibukakan Kenapa? Karena setiap kita para pasangan suami istri tentunya selalu menambahkan suatu kebahagiaan di dalam suatu pernikahan, bahkan banyak mitos-mitos yang kita ketahui sebelum kita menikah Tapi pada kenyataannya banyak pernikahan itu bisa berubah menjadi suatu horor, bahkan kuburan Neraka, bahkan sama seperti yang dituliskan dalam buku ini bahwa menikah itu sama dengan membunuh diri Nah kali ini telah hadir di tengah kita pakar dari Master Trainer EQ Indonesia yaitu Bapak Joshua Iwan Wahyudi Bersama istri pasangannya yaitu Fony Cecilia Tamrin yang biasa kita kenal dengan Fefe sebagai konten kreator Dari Topik Marriage and Relationship Kita ketemu dengan mereka yuk! Satu, dua, tiga! Halo! Hai Kak Joshua Iwan Hai Fefe! Oke! Halo, Caroline! Halo! Apa kabar? Mantap! Makanya luar biasa! Luar biasa ya! Fefe gimana? Luar biasa! Baru kali ini kita pisah tempat nih! Gara-gara ngopi cantik nih Gara-gara ngopi cantik jadi pisah tempat gitu ya Iya, biasanya kita selalu bersama dan tidak terpisahkan loh Asik! Tapi padahalnya masih dalam satu atas kan ya Kalau Fefe ini ada di kafe beneran dia kayaknya Oh, di kafe beneran Kalian kafe virtual ya? Kafe virtual, oke Tapi tentunya kita tetap akan tetap ngopi dong Walaupun misalnya suasana dalam keadaan terpisah secara virtual Namun secara hati tetap jadi satu kesatuan ya Bener ya? Mantap! Kalau saya nyoklat Nyoklat? Kalau Fefe ngopi saya nyoklat Oh, si Iwan sendiri gak suka ngopi gitu kah? Saya adalah asam lambung jadi gak bisa minum kopi Oh, gak bisa minum kopi Sebenarnya demen dia tapi gak bisa Kasian deh Jadi yaudahlah menyoklat aja saya Coklat aja Tapi udah disiapin coklat belum sama si Fefe Oh, sudah dong Sudah dong Mantap Oke, ya Iwan dan Fefe Hari ini kan ngopi cantik ngundang kalian Karena thank you banget buat kehadiran kalian Karena topik buku ini sangat menarik sekali Karena bicara tentang menikah itu sama dengan bulu diri Nah, sebenarnya apa sih yang menginspirasi dari Iwan maupun Fefe Sehingga bisa menulis yang namanya buku menikah sama dengan bunuh diri Atau biasa dikenal dengan MSDBD ya Nah, seperti itu Coba mungkin bisa sharing sedikit gitu apa yang menginspirasi kenapa buku ini keluar gitu Karena ini menarik sekali sih saya udah baca Walaupun cepat kilat ya bacanya Jadi waktu itu yang mendorong Fefe juga ya Karena kita ini berdua Waktu itu sudah sekitar 3-4 tahun menikah lah Sudah 3-4 tahun menikah Tapi menariknya banyak sekali yang Apa ya, counseling sama kita Nanya-nanya sama kita Baik yang sudah menikah Maupun yang terutama pada waktu itu sih Banyak yang belum menikah ya Yang lagi mempersiapkan pernikahan gitu lah Nah, banyak sekali yang nanya-nanya sama kita Terus kemudian itu Konsep berpikir tentang pernikahannya itu sangat menurut kami ya Waktu itu sangat salah kaprah sekali Jadi ada banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang apa itu pernikahan Nggak sama dengan realita waktu kita jalanin Nah, kemudian yang sudah menikah juga waktu ngobrol sama kita Mereka banyak counselingnya itu Kasus-kasus yang mengerikan-mengerikan lah Memang ya kalau pernikahan itu menarik ya Orang itu baru mau counseling Kalau sudah kasusnya udah mengerikan gitu Kalau masih awal-awal biasanya mereka tutup-tutup Atau yaudahlah kita bisa lah jalanin sendiri ya Tapi kalau udah meledak, udah nggak tahu mau ngapain Nah, itu baru mulai nanya-nanya Nah, itu kayak gitu tuh banyaknya minta ampun Terus kemudian banyak orang kemudian menyesal gitu Kenapa merit atau kenapa meritnya sama dia Andaikan dengan si ini mungkin lebih baik apa segala macam Nah, dari banyak pertanyaan ini Banyak curhat, lalu banyak lihat juga Rupanya menikah itu kelihatannya menarik Tapi waktu dijalanin susah ya ternyata ya Banyak orang menyesal Nah, makanya di buku itu tuh ada statement yang kita keluarkan tuh kan gini Orang yang belum menikah berlomba-lomba pengen cepat menikah Benar Orang yang sudah menikah berlomba-lomba pengen keluar dari pernikahan gitu kan Benar sekali Itu kan karena berarti kan salah paham Apa yang dipikir sebelum menikah dengan yang terjadi setelah menikah Berarti beda kan sampai terjadi fenomena itu Nah, jadi dari situ ngobrol sama Fefe Banyak diskusi Terus kemudian kita Ya udahlah, coba kita tuliskan realita pernikahan tuh kayak apa sih Jadi orang yang baca terutama waktu itu ya Waktu itu sih goalnya waktu itu buat orang yang belum menikah memang Buku ini tadinya Nah, jadi kita berharap orang-orang yang belum menikah tuh minimal punya informasi lah Pernikahan tuh bentuknya kayak apa Sehingga mereka sudah lebih bersiap-siap ketika masuk ke dalamnya Nah, itu awal kenapa kita bikin buku ini Makanya di bagian belakang bukunya kan ada tulisannya tuh Jangan berani menikah sebelum baca buku ini Betul makanya Tapi saya sudah menikah baru baca bukunya loh Terlambat Gak ada kata terlambat Nah, ini menarik Jadi dari buku itu tuh pernah ada satu email yang masuk ke kita ya Jadi mereka sudah menikah dan mau cerai Lalu kemudian gak sengaja dia nemu buku itu di toko buku Lalu dia pikir bener, ini bener nih memang menikah tuh kayaknya bunuh diri nih Karena kan dia kondisinya udah mau cerai ya Nah, jadi kemudian Dia baca, dia beli, dia baca Terus di paling terakhir Nah, kalau Caroline udah baca bagian paling terakhir Itu nanti bagian paling nendang tuh Bagian paling terakhir tuh Nah, dia baca sampai terakhir Kenapa kita taruh di terakhir? Karena biasa orang yang gak suka baca buku Lihat terakhirnya Nah, gara-gara lihat terakhirnya Biasanya Ya, biasanya akan buka lagi di depannya Nah, bener Nah, jadi Orang itu baca Kemudian dia kayak pengen mengusahakan kembali ya Pernikahannya Terus dia iseng taruh di sebelah tempat tidur suaminya Berharap supaya suaminya baca gitu ya Dan rupanya suaminya diam-diam baca Nah, waktu suaminya ini baca Kemudian mereka berdua kayaknya Apa ya Hatinya berubah gitu Lalu mereka komit untuk mencoba Melanjutkan lagi pernikahannya Jadi mau memperjuangkan lagi Nah, itu kita juga gak menyangka sih Buku ini bisa sampai sejauh itu gitu Bahkan untuk orang yang sudah menikah Justru realitanya lebih banyak orang yang Sudah menikah ya yang baca Maksudnya yang pernikahannya sebenarnya hancur Karena dipikir ini buku Tentang pernikahan yang hancur gitu Maksudnya menikah itu bunuh diri Jadi orang-orang yang pengen bunuh diri baca Justru yang belum menikah takut Ya, benar-benar Rata-rata orang itu beli buku ini Kebanyakan juga salah satunya Merasa benar nih Gue menikah nih, gue bunuh diri nih Benar nih Gitu Jarang ada yang ini Jarang ada yang Gimana, Faye? Jarang ada yang apa, Faye? Jarang ada yang tertariknya Karena, oh pengen tahu realitanya pernikahan itu gimana Pasti sudah ngalamin gitu Baru kemudian Malah justru pertama kali Buku ini mau di launching Kan ada yang bilang buku sesat juga kan Maksudnya, karena judulnya Ya Masanya kenapa sampai dikatakan bahwa buku ini sesat, Faye? Karena judulnya Jadi Apa namanya Dibilangnya Itu waktu itu belum dirilis ya Baru di Waro-waro di Facebook Si Iwan Maksudnya saya akan keluarin buku Judulnya menikah adalah bunuh diri Nah langsung komen-komennya tuh Jangan beli buku ini Ini buku sesat gitu Saya tahu dari judulnya gitu-gitu kan Sampai kita tanya Emang sudah baca bukunya-bukunya aja belum keluar gitu Sudah dibilang sesat gitu Kayak gitu Jadi banyak yang antipati Bahkan Setelah ini buku rilis dan booming pun Ada Apa namanya Kalau kita bawa ke gereja-gereja ya Kan suka Ada apa Kita ada jual juga Itu banyak kan antipati loh Enggak ah Saya buku ini enggak Lo jangan takut sama judulnya Enggak enggak ah Katanya Kayaknya enggak oke Enggak suka sama judul-judul yang begitu gitu Rupanya banyak juga yang ketakutan gitu Sama judulnya Karena Ketakutannya tuh bukan kata menikahnya Justru kata menikahnya Bunuh dirinya Yang akhirnya membuat orang juga berpikir Malah punya pikiran yang beraneka ragam gitu ikannya Karena tidak semua orang juga akan punya pemikiran yang Oke ini pemikirannya positif tentang buku ini gitu Tapi ketika kita baca Tapi ketika kita baca justru ini adalah hal yang sangat menarik dan memang benar tuh kan ya Di bagian terakhirnya Ini buat penasaran buat para ladies-ladies disini ya Ada kata yang sangat menarik Tapi saya enggak akan bukain semuanya Kenapa? Karena ini buku ini sangat bagus banget dan benar-benar buat para ladies segera pesen ya Tapi nanti di akhir sesi ini kita akan pesennya kemana Nanti kita akan beritahu Tapi tentunya kita akan buka pulas lagi kembali dengan buku ini Jadi tentunya begini ketika buku ini kan banyak bicara tentang mitos-mitos juga kan ya Perspektif dari pandangan orang mengenai suatu pernikahan Kira-kira persepsi apa yang paling salah di dalam suatu pernikahan nih menurut Iwan dan Feve Kalau kita bangga dalam buku ini ya Coba Feve dulu deh Oh Feve dulu Kenapa? Aku dulu Yang paling ini sih bahwa pernikahan itu bisa bikin orang bahagia Jadi dengan menikah kita bisa bahagia Nah itu kan salah gitu kan Nah itu banyak banget diantara kita yang mengejar pernikahan itu karena itu Bahagia Bahagia, iya pasti saya bisa bahagia Karena waktu sendiri saya enggak bisa bahagia Nah waktu menikah pasti ada orang yang bisa membahagiakan saya Nah itu banyak banget orang yang bergantung kebahagiaannya lewat pernikahan Terus juga makin lama menikah pasti makin harmonis Makin cocok, makin yang tadinya berantem-berantem Waktu pacaran, nah menikah pasti lebih harmonis Karena gimana pun mikirnya ya Maksudnya kan berdua Maksudnya dalam satu rumah tadinya enggak bisa diselesaikan Nah ini bisa diselesaikan Padahal kenyataannya kan enggak gitu Justru karena serumah kan tambah ribet kan Ya benar Bahkan kalau di dalam buku ini juga sempat menceritakan bahwa Seorang pasangan muda budi yang sampai nekat banget yang meninggalkan rumah Untuk supaya mereka menikah begitu kan Tapi pada akhirnya berdua itu tetap kembali pulang lagi ke rumah Bahkan yang wanita sampai dengan rasa malunya ya Dan itu kan merupakan gambaran bahwa Oke ternyata pernikahan itu hanya dambaan kita aja ya Bahwa kebahagiaan pasti semua juga pengen mendapatkan Namun sebenarnya pernikahan itu sendiri bicara tentang suatu komitmen Demikian begitu ya Suatu komitmen ya Ya jadi memang salah satunya juga yang paling salah paham itu Bahwa dengan cinta saja cukup Ya Bahkan misalkan saya cinta sama pasangan saya Kita menikah apapun yang terjadi pasti kita bisa lewatin Oke Nah masalahnya memang apa yang dipahami dengan cinta itu sendiri ternyata beda Oke Jadi kebanyakan orang itu yang dipahami dengan cinta itu adalah jatuh cinta Falling in love Ya Jadi cinta itu kayak buta dong ya Saya jadi ingat loh Ada statement disini yang mengatakan demikian Merit is love, love is blind gitu Their mind is an institute for the blind Jadi pernikahan itu kan cinta Jadi cinta itu buta Nah oleh karena itu pernikahan adalah institut bagi orang buta Bagi orang buta Oh itu menarik banget saya sampai ketawa loh bacanya Karena banyak orang itu berpikir bahwa jatuh cinta is cinta Falling in love is the true love gitu Nah karena lagi jatuh cinta Kalau kami menikah kayak begini terus Pasti semuanya baik-baik aja Nah padahal cinta dan jatuh cinta itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya Iya Jatuh cinta itu kan something yang hormonal, kimiawi gitu ya Di otak kita gitu Jadi itu tuh ada periode cuman dalam sekian tahun jatuh cinta tuh hilang lenyap habis Iya Nah jadi kalau menikah hanya mengandalkan itu Maka ya umurnya ya Sepanjang sisa-sisa jat kimia itu Nah makanya kenapa aku dan Veve tuh banyak menyarankan pasangan-pasangan yang belum menikah Kalau mereka mau menikah better tuh punya relationship at least Satu setengah sampai dua tahun lah Karena itu tuh katanya Zat itu tuh habisnya di range sekitar dua tahunan Iya Nah jadi kalau mereka sudah kehabisan zat itu Masih bisa lanjut dengan committed It means itu sudah bertransisi dari jatuh cinta kepada the true love itu sendiri Nah kalau sudah pakai cinta yang committed dan conscious, hadar Nah itu memang bisa menghadapi masalah dalam pernikahan Tapi kalau dasarnya adalah perasaan falling in love-nya itu Itu sih 10% aja gak cukup gitu Maksudnya menghadapi 10% masalah pernikahan aja Even gak cukup gitu Jatuh cinta Dan banyak orang berpikir orang bisa jatuh cinta setiap hari Maksudnya kan jargon-jargon, slogan-slogan kan bilangnya kan Itu kan maksudnya kita mesti jatuh cinta setiap hari sama pasangan Padahal itu mustahil banget Nah jadi apa ya ini mungkin agak mengagetkan ya Karena kita sering lihat internet itu kan Pernikahan adalah menjadi jatuh cinta dengan pasanganmu setiap hari Which is dalam realitanya, there is impossible Coba tanya orang yang sudah menikah Misalkan let's say 5 tahun ke atas gitu ya 10 tahun, 15 tahun, even 20 tahun Perasaan deg-degan kayak pertama kali kita falling in love itu masih muncul gak? Itu tuh udah hampir gak ada gitu Tapi digantikan dengan apa? Major love, cinta yang dewasa Cinta yang dewasa tuh kita gak deg-degan sih Tapi kita make decision Waktu pasangan kita ngamuk sama kita Gak bersikap seperti yang kita harapkan We make decision to love him or her Nah itu cinta Kita gak deg-degan, gak ngerasa gimana Biasa aja Tapi we make decision Karena kita sudah major gitu Kita gak mengandalkan lagi perasaan Kita mengandalkan komitmen We are committed That's why I make decision Nah itu tuh cinta sejati tuh kayak gitu Nah itu yang banyak Teman-teman muda yang mau menikah tuh gak paham Makanya saya dan VV tuh pengen keluar Kita keluarin ada beberapa buku nih Caroline Selain menikah sama dengan bunuh diri tuh Yang buat lebih umurnya agak di bawah tuh Kita keluarin dilarang jatuh cinta Dilarang jatuh cinta Karena ngomongin soal yang tadi Anak-anak remaja kali ya Ya remaja yang cinta monyet-cinta monyetan gitu ya Berarti kurang lebih untuk usia-usia remaja ya Sekitar 13-14 Seperti itu ya Sebenernya buat pembimbing juga bagus Jadi guru-guru atau orang tua juga bagus Karena itu ada tentang jatuh cinta Tentang selingkuh Tentang macem-macem lah Pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan Tentang cinta dan pacaran Itu ada di situ tuh jawabannya Kalau expecting setiap hari kita akan bisa jatuh cinta Kayak waktu pacaran pertama kali dulu Seumur hidup pernikahan That is impossible Nah itu sebenarnya banyak pasangan frustasi Karena mereka gak bisa kayak gitu Berarti kami gagal nih pernikahannya Padahal that's the reality gitu kan Ya benar Dan orang jadi stres ya dengan suatu pernikahan ya Apalagi kan sekarang tuh banyak banget bercerai gitu Bahkan sekarang itu Sekarang mulai ada isu gitu kan ya Di dunia luar sana Bahwa kamu harus tester dulu gitu Try and error dulu gitu kan ya Baru kamu menikah Nah ini gimana Itu sempat di dalam buku sini juga Saya sampai juga ketawa Karena ada satu kisah yang dimana Di situ sebenarnya lulucona juga sih Sebagai lulucona aja Misalnya dia bawa tiga orang anak Dia bilang And then dia bilang Oke Apa namanya Di sini kami sudah punya tiga anak Tetapi kami belum menikah Karena kami takut dengan komitmen gitu ya Nah tapi ini sekarang jadi isu akhir-akhir ini Banyak sekali orang yang pada akhirnya Memilih untuk Ya udah tinggal bareng dulu Ntar baru nikah gitu Nah itu bagaimana? One, one, five Jadi sekarang ini Generasi semakin ke sini ya Semakin modern Kita itu memang Saya melihat fenomenanya itu Kita semakin Berhati-hati Dan cenderung lebih Menghindari komitmen Karena kita itu ditawarkan oleh Banyak sekali option Kerjaan itu banyak option Kemudian makanan banyak option Kemudian pendidikan banyak option Sehingga kita itu Cenderung kalau nginjekin kaki itu Tidak mau dua-duanya Taruh sedikit aja Kalau tidak enak Keluar karena banyak pilihan Dan itu dianggapnya smart Nah ini dia Jadi itu sebuah tindakan yang rasional Smart gitu kan Cerdas Tapi Gini loh Yang namanya Jadi Peve tuh pernah posting tuh Di Instagramnya dia ya Yang namanya menikah tuh Artinya terikat Sebuah ikatan Jadi kalau orang Gak pernah mau bond Jangan menikah Gitu kan Karena yang membuat Pernikahan itu secret Because we are committed to bond Kita tuh berjanji Untuk kita terikat Satu sama lain Dalam keadaan apapun loh Itu yang membuat Pernikahan itu Became so Apa ya Menurut saya keren gitu Bagaimana mungkin Dua orang yang berbeda Kok mau mengikatkan diri Hanya karena Aku memutuskan Untuk mengasihi kamu Apapun keadaanmu Dan apapun keadaan kita Nah kalau kemudian itu Dibikin jadi Ya kita coba dulu lah Kita coba dulu lah Gini loh Yang nyoba-nyoba Sekalipun Tingkat persentase Keberhasilannya Waktu kemudian menikah Gak lebih tinggi Daripada yang sudah Menikah dari sejak awal Nah That's the reality gitu Bahkan yang sudah Nyoba-nyoba pun Waktu kemudian dia menikah Tingkat keberhasilannya Gak lebih tinggi Jadi artinya apa Problemnya bukan disitu Terus kita mau nyoba Berapa lama Misalkan kita mau nyoba 5 tahun Gimana kalau masalahnya Muncul tahun ke-6 Which is itu Satu tahun pertama Setelah menikah Ya Atau Oh berarti kurang lama Kita coba 10 tahun lah Gimana kalau masalahnya Muncul tahun ke-11 Oh berarti kurang lama lagi Coba 20 tahun aja Gimana kalau munculnya Tahun ke-21 Which is itu real Buat teman-teman Yang sudah menikah Pasti tahu ya Event ke tahun keberapapun Kan selalu ada yang Mengagetkan lagi Selalu ada muncul Something Harus dihadapasi lagi Jadi menurut saya Itu sebuah tindakan Yang hanya kayak Menunda aja Menunda karena kita takut Gitu kan Dan sebenarnya itu Tindakan insecure ya Masih ketakutan Takut Gitu Ya 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 benar Nah sebenarnya Jadi paling tidak Kalau misalnya Orang yang sudah Terlanjur salah Menikah ini Ya kan Gimana ini Di dalam suatu pernikahan Yang tidak sehat Apa ada langkah-langkah Yang harus mungkin Dilakukan oleh Para ladies di tempat ini Para orang tua Yang mendengarkan Nah itu Memang benar-tan Memang benar-benar Merasa salah Dan ada hal-hal yang perlu Diperbaiki Ya memang harus bersedia Untuk ditolong gitu Bersedia untuk Untuk Apa ya Kayak Dibimbing Menyediakan diri Menyerahkan diri Terbuka Jadi benar-benar Saya sering kali Apalagi kalau Apalagi sama orang-orang Yang belum menikah Ya maksudnya Lebih gampangnya Gini Apa namanya Jangan Jangan Waktu kamu Ngerakit bom itu Kamu gak Terbuka Tapi begitu Bomnya udah meledak Baru Baru kelimpungan Cari kita gitu kan Nah sama sebenarnya Kalau udah menikah Udah salah Udah kadung ya Maksudnya itu kan Bomnya udah meledak tuh Nah kan perlu Dicek dulu Gimana Kenapa bisa meledak gitu Kalian bikin apa gitu Nah itu mesti Bersedia untuk terbuka Dan ini gak bisa Salah satu doang Karena berat Kalau pernikahan itu Cuman satu doang Yang sadar Maksudnya istrinya Atau suaminya Satu doang Itu gak akan berhasil gitu Maksudnya Pemulihannya Jadi mesti dua-duanya Bersedia untuk ditolong Bersedia untuk Melakukan perubahan Bersedia jalanin juga Konsekuensi-konsekuensi Yang mereka harus tanggung Dari kesalahan-kesalahan Yang mereka bikin sendiri Gitu kan Tapi kan itu gak gampang Jadi waktu kita Nolongnya juga Maksudnya setengah matinya Karena kita kan Kayak ngebongkarin lagi Gitu Maksudnya apa sih Yang kalian lakukan selama ini Jadi kayak ngulik-ngulik Kesalahan Nah itu kebanyakan Pasangan itu Gak siap gitu Jadi maunya itu Udah gak usah Ngomong yang lalu-lalu Maksudnya saya sekarang Begini gimana Nah itu gak bisa Jadi memang Kesulitan Kalau kita tuh Nolongin orang yang Apa namanya Sudah salah Sudah kadung berbuat sesuatu Dan itu Memang butuh konsekuensi Adalah Kita mesti Balik lagi Ke asalnya Kenapa bisa Kejadian seperti ini Nah itu Itu yang bikin gak gampang Dan biasanya Yang saya temuin Sejauh ini sih Kadang-kadang Cuma satu yang sadar Satunya enggak Terus kalau udah Dua-duanya sadar Kayak waktu diulik Masa lalu Atau hal-hal yang Menimbulkan Hal ini sekarang Itu susah Gak mau Gitu Nah jadi memang Penemanan juga Penting ya Maksudnya Kepercayaan dari pasangan Itu juga penting Jadi bener-bener Kalau memang mau Dipulihkan Ya memang Dua-duanya harus Maksudnya Baik yang Ngebimbing Maupun yang dibimbing Memang harus Bangun trust Gitu Jadi aku tambahin dikit Menikah itu kan Sebuah keahlian ya Sebuah skill Jadi itu sesuatu Ternyata kalau menikah Itu skill juga loh Benar-benar Jadi Di dalam pernikahan itu Even ada beberapa Sub-skill yang kita harus Kuasai sebenarnya Ya Misalkan kayak Communication skill Emotional management Kemudian Priority management Ada banyak Nah kita kan Nggak pernah dikasih tau ya Dari pertama ya Betul Di sekolah Di mana-mana kan Nggak ada pelajaran tentang How to Have a good marriage Gitu kan Iya Nggak pernah disiapkan Dan kita nggak pernah dilatih Skill menikah gitu ya Nggak ada Nah banyak Banyak Midsen Midsen sih Betul Nah Banyak pasangan Ketika kemudian itu Sudah Merasa Gagal Dan pernikahannya Salah gitu ya Sebenarnya Seringkali karena mereka Tidak tau bagaimana Cara melakukannya Iya Nah itu sebabnya Kenapa Fefe bilang Pernikahan itu selalu butuh Harus ditolong oleh Oleh orang lain Kita nggak bisa jalanin Cuman berdua Kita butuh komunitas Kita butuh support system Even sometimes Kita butuh coach Kenapa? Karena kita nggak pernah Disiapkan untuk itu Nah ada orang-orang Yang mungkin sudah Mempelajari itu Lewat pengalaman Dan menemukan gitu Bahwa ternyata Oh konflik tuh Kayak gini ya Oh ternyata Ngurus duit Di pernikahan tuh Kayak gini ya Apa segala macem Nah itu Kita butuh Untuk ditolong Nah kebanyakan Pasangan Mereka tuh Nggak mau gitu Mereka merasa kayak Ya udah ini kita berdua Ini hidup kita berdua Ngapain sih orang lain Kepo-kepo Ngurusin hidup kita Padahal untuk Bisnis aja Ada bisnis coach Dan kita buka-bukaan Bahasa dapur bisnis kita Financial planner Kita buka-bukaan Gaji kita berapa Kita punya duit berapa Hutang kita berapa Kita buka semua Itu kan Even kita punya Piti gitu Untuk fitness Kita kasih tau Makannya apa Kita pola hidupnya Kayak apa Nah Untuk menikahan Sebenernya kita Kalau mau sehat Kita tuh juga Butuh ditolong Dan waktu kita Ditolong Seperti yang Pepe bilang tadi Mesti bersedia juga Untuk terbuka Dan kemudian Dikasih tau Jangan kayak Ah kenapa Lu ngurusin hidup gue Banget gitu kan Udah lah Kita jalanin berdua aja Nah Kebanyakan pasangan Tuh gak mau Untuk seperti itu Makanya yang dibilang Pepe Pomnya sudah meledak Udah puing-puing Baru dateng Ini diapain Yang sometimes kita juga Ya apain ya Udah meledak ya Ya gak udah Ya kosongnya Diterima dulu Ya luka-lukanya Ya disembuhin dulu Habis itu Mari kita pikirin Rakit yang baru Tapi kan berat Karena udah meledakkan Bomnya kan Nah ini makanya Buat teman-teman Yang mendengar ini Dan mungkin dalam proses Belum sampai meledak Ataupun sudah meledak Ya aku pikir Curhat sama Karolin Bagus lah ya Karolin dan Andrew ya Ngobrol dengan mereka Tapi rata-rata orang itu Gak mau terbuka Maunya cuman buang sampah doang That's true Jadi realitanya begitu Jadi gak mau diurusin Tapi buang sampah doang Lucu kan Makanya kita juga bikin buku Yang Married Wanna Be itu Untuk persiapan juga Persiapan menikah Nah itu kebanyakan Orang-orang yang sudah menikah pun Saya saranin beli itu Supaya mereka tahu Urut-urutannya Dan maksudnya marriage is a skill Tadi kan ada di situ juga Maksudnya tuh Gak cuman apa ya Gak cuman Apa nak Menjalani seperti biasa Tapi ada skill-skill Yang dibutuhkan Gitu sih Ya Dan padahal sebenarnya kan Konteksnya gini Ketika banyak kan Yang mengatakan gini Bahwa keterbukaan Adalah awal pemulihan Ya Jadi ketika terbuka Ya harusnya disitu Adakan pemulihan Tapi kalau misalnya Terbukanya setengah-setengah Juga tetap gak akan bisa Adanya pemulihan Masih ada yang Tertutupi Seperti itu Tapi memang manusia Pada dasarnya sulit loh Mau untuk yang benar-benar Buka-bukaan banget Apalagi tuh Masalah pernikahan ya Setahu saya ya Itu Takut malu Iya betul Tabu 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 gitu loh Ini yang menarik nih Kemarin kita kan Abis dari Bandung Terus ngobrol-ngobrol gitu lah ya Dengan beberapa orang Dan ada dengan satu pasangan juga kan Cerita juga Struggling mereka Seperti apa Nah kemudian Gantian kami yang cerita Aku dan Fefe cerita Struggling kami Seperti apa Dan mirip-mirip Mirip-mirip Padahal pasangan ini Berpikir tuh gini Kayaknya kita udah parah banget nih Apalagi kan Mereka pasangan yang Di dalam gereja gitu ya Kan kesannya Kalau di dalam gereja tuh Pasangan-pasangan Harusnya lebih bener gitu ya Daripada di luar gereja Jadi ketika mereka Apalagi pengimpin nih Apalagi pengimpin Apa gitu Pelayanan apa Jadi Ketika mereka cerita tuh Mereka berasa kayak Udah lah kita parah banget nih Kalau lu denger nih Pokoknya kita parah banget nih Nah setelah kita ceritain Punya kita Yang mirip-mirip juga gitu Jadi artinya Sebenernya Banyak pasangan menikah itu Punya struggle yang Kurang lebih mirip-mirip Tapi kita saling nutupin semua Betul Sehingga keliatannya di depan tuh Waduh ini keliatannya lebih keren Waduh ini keliatannya Padahal kalau dipongkar dalemnya Kita semua tuh Berada dalam perjuangan yang sama gitu Jadi Kenapa kita gak Apa sih Gak lebih apa adanya Sehingga kita tuh bisa jadi Oh ternyata gitu Aduh lega juga ya Kita ternyata Ngadepin sesuatu yang mirip-mirip ya Jadi bisa saling support gitu Tapi memang Cerita harus pada orang yang tepat Makanya saya bilang tadi kan Support sistem ya Jangan Jangan cerita di sosmed Karena banyak pasangan Banyak pasangan Kalau berantem Statusnya berubah semua Jadi seluruh dunia Jadi tahu gitu Mereka lagi berantem Ya Hasi umum Nah itu sih gak oke lah Ya setuju sih Dan memang Super sistem itu Seperti kayak komunitas ya Berupa kayak Komsel Kemudian juga Mentoring Pemuritan Nah itu perlu deh Saya juga Saya juga merasakan bahwa Ketika saya di mentor Sama tidak di mentor Itu beda ketika di mentor Bener-bener Ada yang payungi kita Ada yang ngayomi kita Ada yang berdoa buat kita Sehingga juga bisa Ibaratnya itu menjadi pagar Lewat kita Khususnya untuk kita yang sudah menikah ya Tapi memang saya saranin Untuk para ladies Para Ibu-ibu di tempat ini Yang mendengarkan Mopi cantik hari ini Yang belum punya mentor Mungkin segera juga Mencari mentor Gitu kan Mungkin dari Iwan Sama Vefe Ini siap untuk jadi mentor Gantian Gantian Oke Ya oke Menarik banget Sebenarnya gini Menurut Vefe Dan Iwan Secara pribadi nih Coba sharing deh Dari pengalaman pribadi Apa sih Tentang suatu pernikahan Di tengah-tengah kalian berdua sih Kalau tadi bicara tentang Struggle menurut kalian Dari kalian sendiri Secara pribadi Apa yang menjadi struggle Di tengah-tengah pernikahan kalian Mungkin bisa sharing sedikit Di 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 Sehingga Berkaitan juga Tentang dengan topik Menikah Sama dengan Bunuh diri Coba Vefe dulu Vefe dulu Takut ini ya Ya banyak Banyak Repot dia Merita Mas Jadi sebenarnya kan kita Pacaran udah cukup lama ya 6 tahun ya 4 tahun jarak jauh 2 tahun Jarak dekat Untuk penyesuaian Nah saya kira itu Kita udah cukup Kenal Maksudnya cukup Deket banget gitu Karena Dari awal pacaran Saya udah minta Jadi kita Apa adanya ya Kalau marah-marah Kalau gak seneng Gak seneng Karena saya Maksudnya Lebih suka konflik Daripada diam-diaman Maksudnya Baik-baikin Gitu kan Jadi apa adanya aja Nah Bener-bener 6 tahun itu Apa adanya Nah tapi Tetap aja Ternyata Pernikahan itu Membukakan Hal terburuk Dalam diri kita Gitu Maksudnya Hal-hal yang tadinya Kita kira Sebelum menikah Itu sudah buruk Ternyata Lebih ada yang buruk lagi Gitu kan Oke Nah struggle-nya Yang paling ini Sebenarnya Kita itu Fantasi Idealisme Tentang pernikahan Itu Gak Gak banyak ya Karena kita Udah banyak Bertemu realita Dan maksudnya Banyak di Counselingin Ya di Counselingin orang Jadi makanya kan kita Di menikah bunuh diri Itu kan ada Banyak real case Juga ya Itu dari hasil Counseling juga Nah Jadi kita Gak Gak banyak Bumbu-bumbu Yang aneh-aneh Yang mitos-mitos Yang salah Juga kita Gak Gak pake Di pernikahan kita Jadi harusnya Aman-aman ya Tapi ternyata Makin kesini Makin kesini Kita menemukan Bahwa Kita tetap Punya ekspektasi Bahwa pasangan kita Itu harus Sesuai dengan Apa yang kita inginkan Nah itu Yang Menurut saya Struggle paling gede Itu itu Jadi kita Kayak kepingin Merubah pasangan kita Jadi apa yang kita Pingin Gitu Nah itu Lumayan Ini sih Lumayan Tantangan Tantangan juga Karena sebenarnya Yang mengubah pasangan kita Itu bukan kita Jadi Tuhan Dan dirinya Sendiri kan Kita cuma bisa Memberikan teladan Atau memberikan contoh Atau Apa ya Mengungkapkan ekspektasi kita Tapi kan kita Gak boleh menaruh itu Jadi beban Buat pasangan kita Karena kalau pasangan kita Once gak bahagia Kita pun juga Sulit untuk Bahagia Karena kan Kita terkonek ya Yang tadi Dibilang Iwan tadi Maksudnya kita tuh Sudah mengkomitmenkan Jadi satu gitu Jadi Kalau pasangan kita Gak bahagia Kita pun Pasti gak bahagia Jadi itu Yang sebenarnya Struggle yang paling utama Maksudnya Di pernikahan kita Kita berusaha banget Meminimalkan ekspektasi Dan bahkan Memberikan Apa yang kita Expect ke pasangan kita Supaya Kita sama-sama bahagia Gak saling menuntut Gak saling Minta Berubah Tapi kitanya yang berubah Sesuai dengan ekspektasi Yang kita pengen Iwan mungkin Sedikit aja Nambahin Kenapa judulnya tuh Menikah sama dengan Buru diri Karena In the end Di dalam pernikahan tuh Kita memang harus Bersedia untuk Membunuh sebagian Dari ego kita nih Bahkan kadang-kadang Kayak semua ya Kayak semua gitu Harus bersedia Untuk dimatiin gitu Ke Akunya saya nih loh Harus mati gitu Jadi memang Tanda kutip Memang harus bunuh diri gitu Kalau gak Susah pernikahan itu Nah saya ngalaminya tuh Aku dan Beve ini kan Perbedaannya kayak Langit dan dunia Kami tuh Tes Tes personaliti juga Ujung sama ujung Terus kemudian Culture keluarga kami Totally Kayak langit dan bumi Jadi perbedaan kami Almost in all things Hampir semua hal Kami cara melakukannya Itu beda Nah ketika Itu berbenturan Itu kadang-kadang Ketika saya harus Apa ya Kayak Jangan maksain lah Jangan maksain Caramu Atau idealismemu Gitu kan Mengerti kenapa Beve itu kayak begini Dan memang dia orangnya Seperti itu Dan teman-teman yang sudah menikah Pasti ngalamin gini Ada satu titik Dimana Pasangan kita ini Emang udah gak bisa berubah Udah memang kayak gini Bentuknya Dan bentuk yang itu tuh Bentuk yang menyebalkan Aku banget gitu Dan itu memang udah gak bisa Mau diapa-apain ya Gak bisa gitu Nah terus gimana Nah itu kan full stating ya Nah disitulah Aku tuh banyak belajar Untuk bener-bener Kayak Menerima deh Aku belajar menerima Dan Gak enak banget Nah itu Aku berusaha membunuh diriku tuh disitu Nah gak enak banget Tapi karena aku komit Untuk mencintai dia Ya aku belajar Gimana caranya Untuk aku bisa hidup Dengan dia yang seperti ini Nah itu To be honest Sampai hari ini Masih terus menjadi Apa ya Menjadi laki Dan challenge Dan belajar terus Nah itu sih Kalau mau ditanya Dan walaupun Walaupun sebenarnya Di awal-awal Bangun hubungan Aku merasa Banyak hal yang Maksudnya tuh Apa ya Kalau dilihat dari dulu Sampai sekarang ya Banyak hal dari diri Iwan Yang berubah kan Maksudnya dulu kan Iwan pasif Terus Punya banyak problem emosi Nah Saya tuh sempat Ada di masa-masa Dimana Ini struggle saya sendiri nih Di masa-masa Dimana saya merasa Saya yang menyumbang banyak Terhadap Perubahan Iwan gitu Maksudnya Dan memang waktu itu Maksudnya saya melakukan Cukup banyak hal gitu Maksudnya tuh Mulai dari Melatih inisiatif Terus mendorong dia Jadi pemimpin Apa segala macam Memang di masa awal-awal Itu struggle banget Karena Saya kan dominan abis Maksudnya Nggak Nggak bisaan gitu Maksudnya ngeliat Pria kok Pasif Kok nggak bisa ngambil Keputusan Tapi untungnya Saya sadar Bukan malah mendominasi Malah Memberi ruang Dan memberi kesempatan Untuk Iwan maju gitu Dan itu Sempat membuat saya terlena Wah hebat ya Saya udah bikin Seorang Joshua Iwan Wahyudi Yang tadinya Tanda kutip Banyak kelemahan Terus bisa Bisa muncul Dan potensinya Bisa keluar semua gitu Maksudnya saya bangga gitu Dan sempat Saat itu saya ngerasa Oke saya lanjutin nih Maksudnya Apa namanya Saya dibalik layar Saya ini Saya dorong dia Apa segala macem Nah lama-kelamaan Saya ingat juga Maksudnya itu bukan saya gitu Itu Tuhan yang Yang melakukan lewat saya Jadi jangan bermegah Kalau kita itu Sampai melakukan banyak Membuat pasangan kita Lebih maksimal Itu ingat Itu bukan kita Jadi itu Tuhan yang melakukan lewat kita Jadi jangan so-soan Jangan Maksudnya jangan ngerasa Wih aku hebat loh Aku harusnya di ini loh Nah itu justru akan membuat Degradasi Di hidupnya kita sendiri gitu Jadi kita jadi merasa superhero Terus jadi merasa apa-apa Kita yang Ya kayak jadi Saya berlagak jadi kayak mamanya dia Maksudnya apa-apa Apa-apa saya Saya udah protect Saya ini Saya atur semuanya Karena memang dari awal Saya lebih banyak mengambil peran Di situ gitu Dan kalau memang dia Ibaratnya kalau baby Udah bisa jalan Ya harusnya kan Biar dia sendiri yang ini kan Nah saya keterusan di situ Jadi Ada masa-masa dimana Maksudnya saya tuh ngerasa Kok jadi gini sih Dulu diginiin Mau Digituin Mau Bisa Jalan Apa segala macem Kok sekarang jadi Jadi sayanya yang harus Nurut Apa-apa harus dia yang Itu Sesuai dengan keinginan dia Apa segala macem Nah itu bikin saya Ngeh juga Bahwa perubahan di pasangan kita Itu bukan kita yang atur Tapi Tuhan Dan dirinya sendiri Yang memang mau berubah gitu Amin Amin Wow Oke Iwan dan Veveh Waktu Ladies untuk ngopi cantik Di tempat ini Mungkin bisa berikan Berupa tips Apa gitu Yang bisa memberikan Incarice Buat para pendengar Silahkan mungkin dari Iwan Atau Veveh dulu Oke Kalau singkat ya Rekap juga ya Ini ya Rekap beberapa highlight Yang penting ya Satu Pernikahan itu Butuh ditolong Makanya Kalau kita belajar Di Alkitab kan Pujizat pertama Yesus itu kan Di Pesta pernikahan ya Yes Karena disitu kita melihat Memang pernikahan itu Butuh ditolong gitu Jadi kita jangan jadi orang Yang gak mau ditolong Dan gak bisa ditolong Kita harus bersedia Untuk pernikahan kita itu Ditolong oleh Orang-orang lain Yang sudah lebih berpengalaman Itu satu Kemudian yang kedua Pernikahan itu skill Jadi harus dipelajari memang Gak bisa Udah jalanin aja Nanti makin lama Makin jago kita ya Nah itu kan Persepsi yang salah Jadi memang Harus dipelajari Dan banyak yang harus dipelajari Dan itu memang menuntut Ketersediaan kita Ketika kita sudah belajar Nemuin Bahwa cara kita ini kurang oke Ya kita mesti mau Berubah Jangan maksain Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Bagaimanapun Menikah itu kan To become one Dua menjadi satu Kalau sudah dua menjadi satu Apapun yang dilakukan oleh salah satunya Pasti salah satunya ikut Ikut keseret-seret gitu Karena udah To become one Nah jadi kalau kita gak bisa Adjust dengan cara hidup yang seperti itu Nanti kita akan saling menyeret Dan saling keseret Wah itu menderita banget Jadi memang pernikahan itu adalah Mesti bersedia untuk Buah-duanya nih Sering ngobrol Dan bersepakat Kita mau gimana Jalannya mau seperti apa Jalanin ini tuh Ngaturnya bagaimana Karena kalau enggak Pasti deh nanti keseret-seret Atau menyeret-nyeret Nah itu yang sebenarnya Melelahkan banget dalam pernikahan Andaikan dua-duanya Yang dibilang di Amos itu ya Bersepakat kah Berjalankah Bersama dua orang Kalau dia tidak Berjanji duluan kan gitu kan ya Jadi memang harus sepakat dulu Baru nanti jalannya enak Enggak keseret-seret Nah biasanya penderitaan muncul Karena tidak ada kesepakat Jadi pernikahan itu It's about Bersepakat Nah jadi tiga hal ini Menurutku sih Penting sekali Esensi sekali sih Yang harus dimiliki Dalam sebuah pernikahan Ya sudah direkap sama Iwan Sudah direkap sama Iwan Tambahan Keterikatan di pernikahan itu Bukan cuma dua menjadi satu Tapi plus Tuhan ya Jadi terus libatkan Tuhan Jadi jangan Jangan pernah lepaskan ikatan Dengan Tuhan Karena saat kita Enggak bisa Enggak bisa apa-apa Berdua ya cuma Tuhan yang bisa Jadi kalau kita Lagi konflik atau apapun Kalau dua-duanya Terkonek sama Tuhan Pasti ada jalan keluar Tapi kalau enggak Pasti enggak ada jalan keluar Gitu Wow thank you so much nih Buat Iwan dan Feve Untuk Tahan kiranya di Ngopi Cantik Luar biasa deh Kalian benar-benar deh Nah akhir kata gini Saya ambil dari Saya kutip dari Buku untuk Menikah adalah bunuh diri Gitu kan ya Bagi anak yang belum menikah nih Hidup kita tuh terlalu berharga Untuk menjalani Sebuah pernikahan Yang penuh penderitaan Hanya karena kita terpaksa Dan merasa kasihan Kadangkala Kesempatan kedua Tidak pernah mendatangi kita Pikirkan lagi Sebelum Anda menyesal Nah itu untuk Para pendengar yang belum menikah Nah kalau yang sudah menikah nih Kadang kita baru sadar Untuk mencintai seseorang Ketika seseorang itu Telah pergi meninggalkan kita Sebelum Anda menyesal Sebelum Anda menyesal Cintailah pasanganmu Dengan semua yang Anda Thank you Wow Luar biasa Siapa sih itu yang nulis tuh Keren banget sih Keren banget gitu Oke Para pendengar kopi cantik Tentunya Buat yang pengen banget Tentang buku ini Please Anda boleh langsung Pesan buku ini Di Build.life Jakarta India Whiskey Books Langsung aja Jangan sampai kehabisan Karena ini buku yang sangat terlaris Dan saya aja kemarin Sampai harus pakai Extra Express untuk pesannya Karena banyak banget yang pesan Dan berantrian Oleh sebab itu para pendengar segera langsung Pesan Di Pemesanan buku Menikah Bunuh Diri Dan jangan lupa Ada topik-topik yang sangat menarik lagi Tentunya Para Tentunya Para Pendengar kopi cantik Terima kasih Buat waktunya hari ini Untuk sudah mendengarkan Tentang menikah Sama dengan Bunuh Diri Jangan lupa Untuk kita subscribe Dan bagikan link Di bawah ini Untuk dibagikan ke saudara Saudara Dan teman-teman Yang ada Oke Bagi yang ingin memberikan saran Dan masukan Ide atau topik-topik Yang menarik di kopi cantik Juga boleh langsung Memberikan komentar Lewat video di bawah ini Sekian Dan terima kasih Kita ngopi cantik dulu Ada kopinya Ada coklatnya Sudah ready Kita mau ngopi cantik dulu Sudah dari tadi saya Sudah dari tadi ya Oke Kita ngopi cantik dulu Ngobrol pintar Terima kasih Iwan Terima kasih VV Tuhan Yesus Memperkati Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax